Intro Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu mamang di channel capruk Oke kali ini mamang akan membahas kembali sebuah film dengan tema perang dunia kedua dimana film dengan judul soldier boy ini berkisah tentang seorang bocah yang harus kehilangan keluarganya diakibatkan sebuah peperangan si bocah ini kemudian bertemu dengan para prajurit dari negaranya dan menjadi prajurit termuda di kompi mereka Cus lah, kalau gitu langsung aja, mari kita tonton Intro Di awal mula film terlihat sebuah daerah di Rusia dimana sebuah keluarga sedang duduk di tepi sungai menikmati waktu mereka sejenak bocah 6 tahun yang bernama Sergei Aleynikov ini kemudian nerengkel ke atas pohon dan memanggil kakak juga ibunya namun tak lama, pesawat jet tempur Jerman terbang di atas mereka ibu mereka kemudian meminta anak-anaknya untuk segera bersembunyi di balik semak-semak namun, Sergei dengan gagah birahi nampak tidak takut dan menyebret jet itu dengan ketapelnya namun semua itu ternyata hanya mimpi dari sang bocah ia kemudian terbangun dan memanggil ibunya dan tak lama, seseorang mengetuk pintu rumahnya kemudian masuk seorang wanita yang merupakan tetangga mereka wanita itu bersyukur karena Tuhan membuat Sergei masih hidup ia juga memberitahukan kepada Sergei bahwa ibu dan kakaknya telah tewas Sergei yang tidak mengerti maksud dari si ibu tetangga lantas ingin tetap tinggal di rumah untuk menunggu ibunya wanita itu kemudian mengatakan kepada Sergei bahwa Jerman telah menyerang mereka dan ia harus melarikan diri dari arah luar nampak beberapa tentara musuh menekati mereka wanita itu kemudian berhasil membuat Sergei keluar melalui jendela namun dengan mengorbankan nyawanya setelah berlari beberapa saat Sergei tiba di tengah hutan Sergei kembali memanggil ibunya untuk datang dan menjemput dirinya di keesokan paginya terlihat Sergei yang baru saja minum dari sungai melihat beberapa tentara musuh mendekat mengetahui bahwa mereka orang berbahaya dengan cepat Sergei bersembunyi di bawah akar pohon namun entah dari mana muncul seekor ular kadut di dekatnya dan membuat Sergei cukup terkejut Sergei disini tidak berteriak ataupun berlari Sergei lebih takut pada tentara Jerman daripada seekor ular kadut setelah para prajurit itu pergi Sergei kemudian segera mengambil sisa makanan mereka Sergei yang belum nimus sangu akhirnya kelelahan dan juga tertidur di dalam hutan tersebut setelah dirinya terbangun ia melihat buah beri liar dan langsung memakannya namun sebuah ledakan kembali terjadi di belakangnya dan membuatnya terkejut Sergei yang lenang diakibatkan ledakan itu pun kemudian mulai berhalusinasi ia melihat seseorang datang di belakangnya meski demikian dia tetap berdiri dan dengan berani memberitahukan orang tersebut bahwa dia memiliki senapan bobodohan dan tidak takut kepadanya Sergei pun kembali melanjutkan perjalanannya namun karena tekuat lapar ia pun pingsan dan tak lama beberapa orang prajurit mendekatinya para prajurit itu kemudian membawa Sergei ke markas mereka seorang komandan bernama Kuznetsov memerahi mereka dikarenakan tidak menyelesaikan patrolinya salah satu prajurit kemudian meminta maaf dan mengatakan alasan mereka tidak menyelesaikan patrolinya setelah para prajurit ini mengatakan bahwa mereka ada di pihaknya Sergei baru mau mengatakan namanya mereka kemudian memberikan Sergei makanan untuk dimakannya dan setelahnya Sergei kemudian dibawa ke sebuah klinik Tongfang untuk dirawat oleh seorang perawat bernama Katya Katya kemudian menggambar sebuah tank di udal Sergei dikarenakan dia ingin menjadi seorang prajurit saat sudah dewasa nanti para prajurit yang terluka pun merasa senang dengan kehadiran Sergei di dalam sana dan mengajaknya berbincang sedangkan di sisi lain terlihat para prajurit yang sedang berjaga di garis depan sedang berbincang salah satu di antara mereka sedang menulis surat untuk dikirimkan pada keluarganya di lembur namun tak lama pihak musuh mulai menyerang mereka dengan serangan bom hal itu pun membuat klinik Tongfang di sana semakin laris akan pelanggan beberapa hari kemudian sang komandan mendatangi klinik Tongfang untuk menjenguk Sergei sang komandan di sini kemudian memperlihatkan sebuah pistol penghargaan yang dimilikinya kepada Sergei setelah terlebih dulu mengeluarkan peluru yang ada di dalamnya dan setelahnya Katya meminta kepada sang komandan untuk membiarkan Sergei tetap tinggal bersama mereka namun sang komandan tidak menyetujuinya ia mengatakan bahwa demi keamanan dari Sergei sendiri ia ingin mengirimkan Sergei ke panti asuhan di sini Sergei banyak dikunjungi oleh para prajurit dan membawakannya makanan yang dikirim oleh keluarga mereka dari lembur salah satu dari mereka bahkan memberikan Sergei sebuah tropong untuk dimainkannya suatu hari seorang prajurit menghadap pada sang komandan untuk memintanya membiarkan Sergei tinggal dengan batalion mereka ia menjelaskan bahwa prajurit telah memiliki ikatan batin yang kuat dengan Sergei dan menganggapnya sebagai saudara mereka kehadirannya dianggap bisa menghilangkan beban pikiran mereka namun kembali sang komandan bersikeras mengirim bocah itu ke panti asuhan demi keselamatannya sendiri di keesokan harinya musuh menyerang kembali dan membuat banyak prajurit terluka beberapa hari kemudian sebuah kendaraan datang untuk menyebut Sergei dan membawanya ke panti asuhan sang komandan lalu mengatakan kepada Sergei yang sebenarnya dimana ia akan dikirim ke panti asuhan demi keselamatannya sang komandan juga memberikannya pistol kehormatan dari kayu sebagai hadiah Sergei lalu memeluk sang komandan dan hal itu membuat sang komandan ternyuh dan merubah pikirannya malam itu para prajurit berusaha membuat pakaian untuk Sergei mereka merasa sangat senang dikarenakan Sergei akan tetap tinggal bersama mereka sang komandan kemudian membangunkan Sergei yang sedang bermimpi tentang keluarganya dan kemudian memberikannya pakaian yang sama dengan yang dipakai oleh para prajurit Sergei yang senang itu langsung memakainya dan berlarian di dalam kem tersebut para prajurit pun disini mulai membangkir Sergei dengan sebutan soldier boy namun tiba-tiba pesawat tentara Jerman kembali melancarkan serangan udara ke batalion mereka para prajurit pun dengan cepat membawa Sergei pergi ke tempat aman akibat serangan tersebut jumlah tentara yang teluka menjadi semakin bertambah Sergei yang ingin ikut membantu kemudian membawakan air untuk para prajurit yang kehausan salah satu dari mereka kemudian meminta Sergei untuk membacakan surat yang dikirimkan oleh keluarganya karena matanya tersapat pelor dan diperban Sergei yang ingin membantu namun tidak pernah mengikuti Pak Ud itu pun tidak tahu cara membaca akhirnya ia mulai mengarang bebas dan bercerita ngalor ngidul tentang sapi peliharaan si prajurit namun si prajurit merasa bahwa ia tidak memiliki sapi mendengar hal konyol tersebut prajurit yang lain menyuruhnya untuk mengikuti cerita Sergei dan menikmatinya di adegan selanjutnya Sergei yang sedang tertidur di ping-ping Katya kemudian kedatangan sang komandan terlihat Katya dan sang komandan memiliki perasaan yang sama namun tidak satupun dari mereka mau mengakuinya merasa canggung memicarakan masalah perbucinan di depan Sergei Katya pun berpamitan untuk kembali bertugas Sergei dan sang komandan kemudian melanjutkannya dengan berjalan-jalan di sekitar kem mereka sang komandan kemudian membawa Sergei ke sebuah tempat yang hancur dan mengajarkan Sergei cara untuk menghormati prajurit yang tewas dengan melepaskan topi mereka keesokan harinya Sergei kembali kepada sang komandan dan memintanya untuk memberinya sebuah misi Sergei pun mendapatkan tugas untuk mendistribusikan surat-surat kepada para prajurit di sana Sergei kecil dengan mudah mampu menyelesaikan misinya dengan efektif dan juga efisien bahkan ia membuat salah satu prajurit menari untuknya di hari berikutnya Sergei pergi sedikit lebih jauh dari kem mereka saat dia sedang memainkan dan teropong miliknya tanpa sengaja ia melihat kaki seseorang bergerak dari dalam tumpukan jerami ia pun lantas bergegas kembali dan memberi tahu para prajurit lainnya tentang temuannya tersebut meski sempat tidak mempercayai ucapan bocah tersebut para prajurit ini akhirnya pergi ke tempat yang dimaksud dan setibanya di sana mereka segera menuju tumpukan jerami yang dimaksud Sergei sebelumnya dan berhasil menangkap dua orang mata-mata pihak musuh beberapa hari kemudian Sergei kembali mengantarkan surat untuk prajurit yang sama yang menari untuknya dulu namun kali ini prajurit tersebut telah tewas di medan pertempuran ia pun kemudian melapor kepada sang komandan setelah menyelesaikan misinya mengantar surat sang komandan kemudian menunjukkan kepada Sergei surat-surat resmi untuk adopsi dirinya sang komandan akhirnya disini resmi menjadi ayah dari Sergei dan untuk membalas kebaikannya Sergei membawa sang komandan menemui Katya untuk mengatakan perasaannya namun mereka berdua malah melihat Katya sedang berbincang dengan pria lain dan beranggapan bahwa Katya juga tertarik pada pria tersebut beberapa hari kemudian kembali kembali diserang oleh pihak Jerman namun kali ini Sergei membantu para prajurit di garis depan dengan membawakan mereka amunisi salah satu prajurit memerintahkannya untuk kembali ke gudang dikarenakan dinilai terlalu berbahaya berada di luar sesampainya di tempat sang komandan Sergei melihat sang komandan dan yang lainnya panik diakibatkan sambungan telpon dengan kolonel terputus seorang tentara lalu dikirim untuk memperbaiki kabel tersebut dan Sergei mengikutinya dari arah belakang melihat prajurit tersebut terluka Sergei kemudian bertanya kepada prajurit yang sekarat itu bagaimana dia bisa memperbaiki kabelnya sambungan radio pun akhirnya kembali dan Sergei berhasil menyelamatkan mereka semua pada malam harinya Sergei kembali terlihat berbincang dengan salah satu prajurit dan membicarakan tentang cinta menyadari akan sesuatu, Sergei pun mendatangi Katya di keesokan harinya dan mengatakan bahwa sang komandan mengalami sakit parah Sergei kemudian melihat beberapa ekor anjing di kem tersebut ia pun langsung menghampiri anjing-anjing tersebut dan diajak berkenalan oleh pelatih mereka sedangkan sang komandan kemudian berusaha mengejar Katya hingga pada sebuah sungai di sini akhirnya sang komandan mengakui cintanya kepada Katya dan memintanya menjadi mamah muda untuk Sergei Katya yang merasa sangat senang kemudian berusaha menjawab namun tiba-tiba seorang prajurit mendekati mereka dan memberikan sang komandan surat dari markas pusat mereka keesokan harinya semua prajurit mulai berangkat ke markas baru mereka bersama dengan Sergei Mereka kemudian beristirahat di salah satu rumah penduduk yang di dalamnya terdapat sebuah bom dari pesawat pasukan Jerman yang masih aktif Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan tanpa sengaja mobil mereka menginjak ladang ranjau yang meledakan beberapa kendaraan mereka Sang komandan di sini mengalami luka ringan sementara salah satu ajudannya yang bernama Rezo tewas dalam ledakan itu Setibanya di markas baru mereka mereka disambut seorang pemimpin kem tersebut yang merupakan seorang jeneral Sang jeneral di sini terkesan dengan semangat dari Sergei dan mengucapkan selamat kepada sang komandan karena memiliki anak yang cerdas Pada malam harinya, sang komandan menceritakan kepada Sergei bahwa divisi mereka akan diberikan sebuah penghargaan bergelar penjaga oleh sang jeneral Sergei yang sangat antusias mendengar hal itu lantas mulai membayangkan bahwa dirinya ikut diberikan penghargaan tersebut Namun, tiba-tiba kembali musuh mulai membombardir mereka dan membuat sang komandan tertindih reruntuhan pohon Sergei yang panik segera mencari pertolongan kepada para prajurit yang lain dan berhasil menyelamatkan nyawa sang komandan Kesokan harinya, Sergei menjenguk sang komandan yang terluka di klinik Tongfang Tangan kecil Sergei pun ternyata mengalami luka diakibatkan berusaha menolong sang komandan semalam Sergei kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pasukan mereka Di akhir film, diceritakan Sergei berhasil mendapat lencana penghormatan karena telah berperan penting pada perang tersebut Sergei saat ini dikenal sebagai prajurit termuda di dunia dan kisahnya telah tersebar ke penjuru dunia Ya cuy, cukup sekian dulu review Mamang kali ini Semoga masih bisa memberikan kalian asupan gizi perfilman di masa PPKM yang tak kunjung usai ini Akhir kata dari Mamang Wassalamualaikum Wr Wb